Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Tentunya ini adalah event catur yang ditunggu-tunggu yaitu final pada Melwalter Championship C-Store teman-teman. Dimana turnamen ini adalah untuk membuktikan siapa pecatur terbaik di seri turnamen yang akan dikelar pada 25 September sampai 3 Oktober 2021. Ada 9 ronde dan 10 pemain sudah di pairing satu sama lain. Dan ada pun aturan dalam permainan ini dimana akan dimainkan 4 partai catur cepat 10 menit inkremen 10 detik. Jika hasilnya imbang akan dikelar tie brick 2x bleach dan jika lagi imbang akan diakhiri dengan pamungkas armageddon teman-teman. Dimana 3 poin diberikan untuk pemenang tanpa tie brick, 2 poin untuk pemenang tie brick dan 1 poin bagi yang kalah di tie brick. Dan ada pun hadiah untuk turnamen ini ialah 300 ribu US dollar dan pemenang pertama akan menerima 100 ribu US dollar atau sekitar 1,4 miliar. Dan tentunya pemain-pemain yang masuk ke final ialah Magnus Carlsen, Levon Aronian, Wesley Soe, Anis Kiri, Maxim Fagilagraf, Daimora Jabov, Sahya Mamedyarov, John Kristof Duda, Hikaru Nakamura, dan Vladislav Artemir. Dan pada kesempatan ini kita akan menyaksikan permainan yang sangat menarik yang dimainkan antara Grandmaster Magnus Carlsen menghadapi Grandmaster John Kristof Duda. Dan untuk itu stay tune di Caturto Indonesia. Baiklah teman-teman disini Magnus Carlsen putih membeli langkah dengan D4 dibalas kuda KF6 pembukaan India, C4, E6, kuda ke-C3, dan pion ke-D5 sehingga bertranspose menjadi gambit menteri ditolak. Pion memukul pion, kuda memukul kembali, kuda ke-F3, C5, disini pion ke-E3, pion memukul pion, pion memukul kembali, dan kuda memukul kuda, pion memukul kembali, menteri ke-C7. Dengan jelas mengancam pion, dan dari database pernah dimainkannya itu melindungi pion simple, disini Magnus Carlsen mengorbankan pion teman-teman dengan benteng ke-B1, dan ini langkah novelty, sehingga setelah langkah ke-9 ini kita memiliki partai yang baru. Dilanjutkan dengan kuda ke-D7, dan gajah ke-D3. Sebelumnya teman-teman mungkin ada yang bertanya, bang mengapa tidak langsung dimakan pion ini, maka jelas ini akan langsung ditutup teman-teman, dan setelah menteri kembali, gajah aktif. Dan kita lihat, gajah ini cukup baik ke depan. Dan disini dipilih dengan menunda, yaitu dengan kuda ke-D7, dilanjutkan gajah ke-D3, dan lagi-lagi mengorbankan, dan saat ini menteri memukul pion skak. Dan sekarang, raja harus berpindah teman-teman, dan ini yang dimainkan Magnus Carlsen, memilih tidak rokade dengan raja ke-F1, karena apabila ditutup, jelas, gajah akan hilang teman-teman ya. Oleh karena itulah, di posisi ini, yaitu dengan raja berpindah ke-F1, dilanjutkan dengan gajah ke-I7, mempersiapkan rokade H4, lihat teman-teman, untuk membawa benteng ke depan aktif, juga secara tidak langsung mengancam menteri. Disini hitam sesuai rencana rokade, benteng ke-H3. Dan sekarang, lihat teman-teman, inilah yang bisa dilihat oleh Grandmaster, apa opsi di posisi ini. Langkah natural, dimana taktik Magnus Carlsen ialah dengan memukul pion, dimana diterima, akan dipukul kuda membuka skak, benteng mengancam menteri. Dan disini langkah yang cukup normal, kuda ke-F6, melindungi pion simple, tetapi percaya atau tidak, ini adalah langkah yang kurang akurat. Sebelumnya, teman-teman, ditunjukkan bahwa menteri ke-C7 mundur, menghindari ancaman, adalah sesuatu hal yang bisa dilakukan. Tentunya, kuda tidak bisa lagi berkembang. Ini yang akan kita lihat selanjutnya, apabila benteng ke-G3, yaitu dengan jelas membawa gajah ke depan, maka ini akan dibalas dengan gajah ke-D6, teman-teman. Mengancam benteng, benteng ke-G4, kuda ke-F6, benteng ke-G5, H6, kemana benteng berpindah ke-I5, maka jelas ditukarkan saja oleh gajah, dan di posisi ini kita lihat bahwa hitam lebih baik. Namun tentunya kita kembali. Dan di posisi ini, Jan Christel Duda memainkan dengan kuda ke-F6, terlihat natural, teman-teman. Dan ini juga opsi yang cukup logis, melindungi pion, tetapi inilah yang dipancing Manus Carlsen. Kita lihat bagaimana Manus Carlsen untuk menciptakan jebakan ini. Kuda ke-I5 dilanjutkan. Kita lihat lagi-lagi, untuk tetap fokus memukul pion, membuka aks benteng, mengancam menteri, sehingga menteri ke-A5, maka benteng ke-G3. Sekarang kita lihat, ancaman juga ke depan, langsung mengancam pion. Di sini komputer menunjukkan bahwa kuda mundur untuk memperlama kekalahan, yaitu melindungi pion, salah satu opsi yang bisa dilakukan. Di sini Manus Carlsen Raja ke-A8, tentunya menghindari pinaan ke depan, cukup simpel. Maka gajah ke-G5 saat ini. Kita lihat teman-teman, lagi-lagi mengancam kuda sebagai defender dari pion, untuk membawa menteri ke depan, ancaman skagmat. Sekarang apa yang harus dilakukan oleh John Christophe Duda? Di sini dicoba H6 mengusir gajah. Sebelumnya teman-teman, apabila kuda ke-G8 mencoba menyelamatkan diri, maka di sini tanpa langsung memukul gajah, yaitu menteri ke-A5. Ancaman skagmat ke-A6. Maka gajah memukul pion, teman-teman, mengorbankan. Pion menerima kembali. Kuda memukul pion skag. Raja ke-G7. Kuda kembali ke-A5. Kita lihat, apa yang harus dilakukan? Di sini ada open skag ke depan. Cukup berbahaya dan peta ini dikontrol, sehingga raja tidak bisa melarikan diri. Apabila gajah memukul gajah, maka jelas menteri memukul kembali skag, raja berpindah, dan menteri ke-G7 skagmat. Dan apabila di dalam posisi seperti ini, raja berpindah ke-H8, maka gajah memukul gajah saat ini. Kuda memukul kembali menteri ke-F7, teman-teman. Langkah yang sangat powerful, ancaman skagmat tak bisa dihentikan. Benteng menerima ada kuda memukul benteng. Dan ini skagmat. Luar biasa, teman-teman. Dan kita kembali. Di posisi ini, John Crystal Bruno masih mencoba dengan pion ke-H6 mengancam gajah. Maka coba, kawan-kawan Anda, pause seperti ini. Temukan opsi terbaik yang dilakukan Manus Carlsen di posisi seperti ini. Bagaimana, teman-teman? Selamat bagaimana menemukan langkah itulah dengan gajah memukul pion mengorbankan gajah. Pion menerima. Dan lagi-lagi ini adalah langkah terakhir dan penentu kemenangan. Yaitu menteri ke-F3. Dan percaya atau tidak setelah langkah ini, hitam menyerah. Karena apa tujuannya untuk mengancam pion ke depan? Ancaman skagmat di mana tidak bisa raja melindungi pion dikontrol oleh gajah. Dan saya akan bahas satu per satu alasan yang cukup logis. Yang pertama, apabila dilakukan dengan kuda ke-G8 mencoba melindungi pion, maka menteri memukul pion, teman-teman. Ancaman skagmat. Dan tentunya, benteng menerima, maka kuda memukul benteng skagmat. Oke? Yang kedua, apabila mungkin dicoba dengan benteng ke-G8, jelas ini langsung kuda memukul pion skagmat ya. Dan apabila dicoba dengan kuda ke-H7, maka ini akan dilakukan dengan menteri tetap memukul pion, teman-teman. Tetap ancaman skagmat. Luar biasa. Dan apabila di dalam posisi ini dilakukan dengan kuda ke-G4, mencoba menghalangi skagmat, juga menghalangi untuk kuda melakukan skagmat ke depan, maka simple saja, menteri menerima. Gajah ke-G5. Pion memukul gajah. Pion memukul kembali, benteng ke-H3 skag, raja ke-G7, menteri memukul pion, dan ini skagmat, teman-teman. Dan yang terakhir kita kembali. Mungkin untuk memperlamas skagmatnya yaitu dengan menteri ke-G3, tetapi tentu saja ini akan dilanjutkan dengan menteri ke-F4 sesuai rencana. Sehingga menteri wajib memukul gajah, maka benteng memukul kembali, jelas di posisi ini skala Grandmaster putih sangat unggul. Bagaimana teman-teman, permain yang sangat menarik yang dibawakan oleh Manus Carlsen, pembalasan kepada Jean-Christophe Duda. Dan semoga permain ini bermanfaat dan menginspirasi bagi kita di dalam permain catur selanjutnya. Dan berikut adalah standing setelah hari pertama. Di mana Manus Carlsen memimpin permainan, diikuti Wesley Soe, Levon Aronian, Anis Kiri, Taimora Jabov, Vladislav Artemiev, Hikaru Nakamura, Maxim Vagelagraf, Sahia Mamediarov, dan Jean-Christophe Duda. Sehingga pairing untuk ronde kedua atau hari kedua adalah sebagai berikut. Di mana Hikaru Nakamura akan bertemu dengan Taimora Jabov, Vladislav Artemiev akan bertemu dengan Levon Aronian, Maxim Vagelagraf yang akan bertemu dengan Waisless Soe, Sahia Mamediarov dengan Manus Carlsen, dan Anis Kiri dengan Jean-Christophe Duda. Dan demikianlah permainan hari ini. Dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini dan tidak ketinggalan ke depan infonya, silahkan subscribe dan tekan notifikasinya sehingga setiap kita mengupload video, Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasinya. Dan jika ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Salam Catur Talk Indonesia sampai jumpa di video berikutnya. Keep Sharing and Keep Loving. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax